Bedah buku ternyata tidak hanya dilakukan orang dewasa. Anak usia belia pun bisa mengulas buku anak-anak dengan gaya mereka yang khas. Inilah Usman, bocah dari Pegunungan Halimun Jawa Barat yang ikut dalam acara Bedah Buku Anak oleh Anak yang digelar menyambut Hari Anak Nasional di Jakarta Sabtu lalu. Bocah 12 tahun ini, Fasi bercerita tentang kehidupan serangga. Tidak semua anak yang hadir mempunyai pengalaman bersentuhan langsung dengan alam. Melalui buku mereka dapat mengenal lingkungan sekitar. Mariono Agus, konsultan pendidikan dan penulis buku anak mengatakan, agar mudah dipahami kemasaan buku harus menarik. Hal ini dibenarkan Ihsan Farid, bocah berusia 10 tahun. Gambar, bacaan, dan yang bermanfaat lainnya. Buku apa? Komik atau komik? Saya suka komik, tapi sekarang saya tidak suka lagi. Kenapa? Karena membuat saya bisa bodoh. Karena komik saya tinggal kelas. Agar anak senang membaca, hendaknya dimulai dengan membaca alam, lingkungan, dan peka terhadap sesama. Kuku itu sifatnya sangat one way dengan si anak. Tapi kalau dia baca alam, interaksi itu jauh lebih kaya. Kalau dia ngobrol, membaca kehidupan, kesedihan seorang, tukang beca, harusnya itu ada program sekolah seperti itu. Melihat siapa Indonesia sesungguhnya, tidak ada. Membaca Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu baca textbook, yang isinya bohong semua. Kalau anak sudah baca sesuatu yang sifatnya bohong semua, dia akan tutup buku itu, dia lari ke rangsangan-rangsangan yang lebih visual saja. Apa? TV, playstation. Proses belajar memerlukan peran orang tua dan guru. Diwayan Suryantini dan Sabta Dharma Hadi melaporkan. Pemirsa, usai sudah jumpa kita siang ini. Salam sejahtera dan wassalamualaikum. Pemirsa, usai jumpa. Terima kasih.